Presiden Jokowi Dodo tampaknya berhasil menyihir para pemimpin ASEAN dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Para pemimpin ASEAN dibuat terpukau dengan nuansa asri Labuan Bajo saat diajak Presiden Jokowi menikmati suasana matahari tenggelam di atas kapal pinisi. Momen ini berlangsung pada hari Rabu, 10 Mei 2023. Di hari yang sama saat KTT selesai dilaksanakan, Presiden Jokowi beserta pemimpin ASEAN tampak menikmati matahari tenggelam di geladak kapal pinisi. Mereka tampak duduk melingkar sambil bercengkrama. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menyebut, suasana di Labuan Bajo sama seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi. Ia dan pendamping bisa menikmati kapal dan bisa sedikit meredakan masalah yang dihadapi negara. Tak hanya itu, disana juga bisa digunakan untuk mengabadikan momen romantis bersama pasangan. Putra Sultan Brunei Darussalam, Pangeran Abdul Martin juga mengakui keindahan Labuan Bajo. Meski ini menjadi pengalaman pertamanya pergi ke NTT, namun ia mengaku bahagia dan menjadi sisi berbeda dari KTT ASEAN sebelumnya. Terima kasih telah menonton!